Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mom para wais nah di video kali ini mau berbagi lagi aktivitas mom para wais ini sore hari habis asar atau setengah 4 nah ini sore hari jadi disini musim hujan ya teman teman ini keadaannya langitnya mendung dan udaranya dingin nah itu masih udah jam setengah 5 oke lanjut ke videonya nah ini antrian untuk di setrika pakaian pakaian nonantri untuk di setrika oke sebelumnya trika mau langsung packing pakaian yang sudah di setrika pak suami siang tadi waktu saya di sekolah ini langsung di packing ini pakaian setumpuk gini teman teman ini jumlahnya 5 kilo 5,2 kilo jadi kalau di packing jadi satu tempat itu akan ini ya padet gitu ya kalau sudah padet plastiknya itu jelek jadi dibagi dua nah sebelum di packing atau sebelum dimasukkan ke dalam plastik laundry kita semprot-semprot dulu pakaiannya dengan parfum ini pakai parfum varian oceane jadi wanginya itu kalem-kalem gitu ya teman teman nah ini kan tadi kayak padet sekali jadi dibagi dua ya pasti hasilnya akan lebih rapi kemudian plastiknya disesuaikan dan dipotong nah kita disini pakai plastik roll atau plastik gulung jadi bisa disesuaikan ukuran bajunya gitu nah buka laundry ini saya tidak langsung tahu ya teman teman tentang cara packing cara setrika baju tapi saya dan suami itu belajar dari nol semuanya bahkan saya itu orang yang tidak pernah bawa pakaian ke laundry ya teman teman tapi sekarang malah buka usaha laundry jadi di pikiran kita itu pertama ya laundry berarti cuci baju disesuaikan udah tapi ternyata banyak hal-hal atau teknik-teknik laundry yang harus kita pelajari supaya pelanggan itu merasa puas dengan hasil laundry-nya jadi semua hal mulai dari cuci baju kemudian apa melipat atau menyetrika kita itu belajar teman teman dari dari nol gitu ya belajarnya di mana ya belajarnya di youtube jadi kita itu kalau malam itu buka-buka youtube jadi mulai buka laundry itu kan tahun lalu bulan agustus nah kita itu langsung belajar gimana cara mencuci baju yang benar jadi dulu ya kita kalau nyuci baju pribadi kita ya udah kasih masuk di dalam mesin ya udah gitu aja gak pakai sortir sortir yang teliti sekali ya tapi kalau cuci bajunya orang atau cuci baju laundry itu kita sebisa mungkin teliti gitu ya mulai dari pilih bahan apa bahan bajunya atau menghilangkan nodanya atau kalau ada konsumen yang misalnya request baju dengan kain rajut itu tidak boleh dimasukkan ke dalam mesin pokoknya banyak hal baru yang bisa kita pelajari dari buka usaha laundry selain belajar di youtube kita juga mendapatkan saran-saran dari pelanggan-pelanggan jadi pelanggan-pelanggan kita itu memang udah sering membawa pakaiannya di laundry nah pas kita buka laundry mereka mau tuh ngelondri di kita karena biasanya itu teman kerja ya teman kerja di sekolah terus tetangga yang biasanya ngelondri di tempat lain pas kita buka laundry mungkin pikiran mereka kita kan temannya atau kita saudaranya jadi dibawa ke kita gitu jadi mereka banyak sekali kasih masukan-masukan tentang cara mencuci baju nah dulu waktu sebelum kita tahu cara atau teknik mencuci baju atau membilas baju nah kita itu bilas baju yaudah bilas aja gitu yang penting sudah gak ada sabunnya berarti bersih tapi ada satu apa teman guru dulu guru saya di sekolah sekarang jadi teman guru itu kasih tahu teman-teman kalau cara mencuci baju yang benar dan agar supaya baju itu suci kita bilasnya harus tiga kali jadi di laundry kita itu membilas pakaian itu minimal tiga kali bisa dikatakan suci kalau sudah tiga kali bilas gitu ya teman-teman supaya apa supaya kotoran-kotoran kayak kotoran cica kemudian misalnya ada ompol-ompol itu memang betul-betul bersih dan pakaiannya bisa dipakai untuk sholat gitu teman-teman banyak lagi dari cara nyetrika dari cara packing apalagi packing ya teman-teman kita belum tahu sama sekali bagaimana teknik packing yang benar dan nyetrika kita kalau nyetrika dulu asal halus aja udah asal gak pusut aja udah ternyata ada teknik-teknik tersendiri nyetrika itu kayak gimana jadi banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan tapi semoga kita tidak merasa puas dan terus selalu semangat untuk belajar tentang hal-hal baru yang berkaitan dengan usaha kita ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan kemudian saya terapkan tentunya di laundry saya supaya laundry saya tetap bertahan lama dan pastinya lebih berkembang jadi demi kepuasan pelanggan ya teman-teman jadi saya selalu menerima masukan apapun yang dikatakan pelanggan gitu kayaknya cukup sekian dulu video kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen dan subscribe ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati